Hai, kembali lagi dengan saya Fera Oktav, Yanti Beauty Brand Consultant. Buat Anda yang tertarik di industri kosmetik dan ingin membuat brand kosmetik sendiri, jangan lupa untuk subscribe ya dan aktifkan notifikasinya biar Anda tahu kalau ada video terbaru dari saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang tips memilih pabrik maklum. Anda mungkin sudah punya ide sekarang ini yang membuat produk apa dan jangan lupa untuk menentukan konsepnya seperti apa sebelum datang ke pabrik maklum. Nah, jika Anda sudah sampai pada tahap memilih pabrik maklum, inilah tipsnya untuk Anda. Yang pertama, tentu saja pabrik tersebut harus memiliki sertifikat CPKB, yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik. Ini adalah syarat atau izin industri sebuah perusahaan untuk memproduksi kosmetik, baik itu golongan A dan golongan B. Nah, yang kedua adalah portfolio. Nah, portfolio ini sebenarnya gampang banget ya. Anda bisa klik di website-nya, kemudian lihat brand apa saja yang sudah dibuat. Walaupun sebenarnya ada yang menganggap bahwa ini sesuatu yang konfidensial ya, tapi banyak juga perusahaan yang menampilkan brand-brand yang sudah pernah dibuatnya. Nah, atau cara lain adalah Anda bisa klik di website Bepom, tinggal masukkan mereknya, nah nanti akan kelihatan siapa pabrik yang membuatnya ini. Nah, biasanya orang kan akan mencari pabrik yang membuat produk yang mereknya si A itu kayaknya seru banget ya, rame banget, happening banget gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, mungkin Anda berpikir, hmm, saya mau bikin produk seperti A di pabrik A. Apakah ini menjamin bahwa produk Anda nanti se-happening A? Jawabannya adalah, belum tentu. Kita lihat posisinya di sini. Pabrik membuat produk Rp 5.000, Rp 10.000 sesuai dengan kriteria atau permintaan dari pemilik brand. Setelah produk itu jadi dan ada di tangan pemilik brand, tanggung jawab pemilik brand ini adalah bagaimana brandingnya, marketingnya, dan menjualnya. Karena kan produk itu nggak bisa hanya diposting di Instagram, terus tiba-tiba laku, nggak kan ya. Jadi, Anda memerlukan strategi, kemudian marketing, sosial media, iklan, dan sebagainya. Semuanya itu memerlukan budget. Kalau Anda ingin punya produk A di pabrik A, even formulanya sama, belum tentu produk Anda bisa se-happening A jika memiliki budget yang berbeda. Tapi produk Anda juga bisa lebih happening daripada produk A, bila strategi brand Anda unik dan juga mungkin budgetnya ya bisa sama atau lebih besar. Jadi, paham maksud saya ya? Jadi, alih-alih Anda harus membuat di pabrik yang sama dengan produk A, mending Anda memikirkan ide baru atau sesuatu yang unik, sesuatu yang beda dibandingkan dengan produk yang sudah ada saat ini. Lalu, Anda bisa datang ke pabrik A tadi atau ke pabrik B, pabrik C, yang nanti akan memenuhi kriteria Anda sendiri dan memproduksinya di sana. Yang ketiga adalah fasilitas research and development. Bagaimana kelengkapan uji-uji di laboratoriumnya gitu. Misalnya, apakah ada uji efikasi, uji stability, dan sebagainya. Karena Anda harus menjamin bahwa produk ini berkualitas ya, dan memenuhi ekspektasi dari konsumen untuk mengatasi masalah kulitnya. Untuk apa, sesuai dengan tujuan skincare ini dibuat. Nah, yang keempat adalah produknya bagus. Nah, tahu dari mana nih produknya bagus? Kan belum tahu ya, belum produksi. Caranya adalah dengan membuat sampel. Sampel ini Anda harus coba sendiri, bagaimana teksturnya, baunya, kemudian rasanya setelah pemakaian, dan sebagainya. Yang kelima adalah sesuai budget. Jadi, jangan sungkan untuk menanyakan secara detail, berapa sih biayanya, biaya produksi per piece, kemudian kemasan, minimal quantity-nya berapa? Apakah Rp1.000, Rp2.500? Terus kemudian biaya izin Bepom, sertifikat halal jika ada perlukan, atau kalau misalnya sekarang ini Anda belum memiliki merek yang didaftarkan, Anda bisa minta bantuan mereka untuk mendaftarkan semuanya berapa. Jadi, tanyakan secara detail ya, jangan sampai ada item yang terlewat. Nah, di sini nanti Anda juga akan bisa memutuskan, apakah go or no go, dengan budget yang Anda punya sekarang, dengan biaya yang ditawarkan oleh pabrik maklum tersebut. Yang ke-6 adalah, bagaimana komunikasinya? Apakah Anda nyaman berinteraksi dengan mereka? Koordinasinya seperti apa? Responnya bagaimana? Jadi, Anda bisa lihat itu semuanya pada saat meeting pertama kali dengan mereka. Explore segala informasi yang Anda butuhkan. Yang terakhir ini yang penting banget ya, karena mungkin saja Anda produksi ini nggak hanya satu kali aja gitu, mungkin aja nanti laku, habis satu batch ini, kemudian Anda akan beli lagi dari mereka. Jadi, pastikan Anda nyaman bekerja sama dengan mereka, baru Anda putuskan untuk apakah mereka ini adalah partner yang tepat untuk memproduksi produk kosmetik Anda. Oke, itu tadi tips memilih pabrik maklum, dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.